Hai co-friends, pada soal ini kita diminta menghitung luas permukaan balok jika diketahui panjang, lebar, dan tingginya sebagai berikut Panjang P, lebar L, tinggi T Nah, yang pertama panjangnya itu 8 cm Lalu, lebar pertama 4 cm, tinggi yang pertama 5 cm Nah, sekarang untuk rumus luas permukaan balok 2 dikali dalam kurung panjang kali lebar, ditambah panjang kali tinggi, ditambah lebar kali tinggi Menurut prioritas operasi itu, yang pertama dikerjakan yang di dalam kurung Kedua perkaraan atau pembagian, ketiga penjumlahan atau pengurangan, keempat Jika setara, kita kerjakan dari kiri ke kanan Nah, sekarang karena luas permukaan balok 1, P-nya juga 1, L-nya juga 1, T-nya juga 1 Nah, angkanya tinggal kita masukkan 2 dikali di sini, 8 dikali 4, ditambah 8 dikali 5, ditambah 4 dikali 5 Nah, kalau 8 dikali 4 itu 32, ditambah 8 dikali 5 itu 40 Lalu ditambah 4 dikali 5 itu 20 Nah, sekarang harus kita jumlahkan terlebih dahulu Kalau misalnya 32, kita jumlahkan dengan 40 Berarti 2 ditambah dengan 0 adalah 2 3 ditambah dengan 4 itu adalah 7 Lalu 72 kita jumlahkan dengan 20 2 ditambah 0 adalah 2, 7 ditambah dengan 2 itu adalah 9 2 dikali 92 sama saja dengan 92 dikali dengan 2 Di sini 92, di sini 2 2 dikali 2 adalah 4, 9 dikali 2 adalah 18 Jadi, 184 dan satuannya cm persegi Yang B kita kerjakan dengan cara yang sama Panjang 2, 8 cm, lebar 2, 7 cm, tinggi 2, 2 cm Maka dari itu, luas permukaan balok 2-nya dapat kita peroleh 172 cm persegi Nah, kita sudah selesai mengerjakan soal ini Smart belajarnya Eko Friends Terima kasih telah menonton!